Air Langga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Ketum Golkar melalui sebuah video singkat yang beredar di media sosial pada Minggu 11 Agustus 2024. Dalam video tersebut Air Langga menyebut ia resmi mundur sebagai Ketum Golkar, terhitung mulai Sabtu 10 Agustus 2024. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus tahun 2024, kata Air Langga dilansir Kompas. Minggu 11 Agustus 2024, lebih lanjut, Air Langga menyebut setelah ia mundur Partai Golkar akan segera menunjuk penggantinya. Air Langga pun memastikan penunjukan Ketum Golkar ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan di anggaran dasar dan rumah tangga ADALT Partai Golkar di PP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADALT organisasi yang berlaku, ungkap Air Langga. Tak hanya itu, Menko Perekonomian ini juga menjamin bahwa proses pengunduran dirinya dan penunjukan sosok pengganti Ketum Golkar nanti akan berjalan dengan damai dan tertib, serta tetap menjunjung tinggi marwah dari Partai Golkar. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Ungkap Air Langga, Wakil Ketua Umum Waketum Partai Golkar Melcias Markus Mekang memberikan tanggapannya atas kabar mundurnya Air Langga Hartarto dari kursi Ketua Umum Ketum Partai Golkar. Mekang mengaku telah mendengar kabar tersebut dan tak menampiknya, termasuk soal kabar Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmitai yang diisukan akan menjadi PLT Ketum Golkar, menggantikan Air Langga. Meski demikian, Mekang tak mau mengungkap lebih lanjut tentang informasi pengunduran diri Air Langga tersebut. Dengarnya juga begitu, kata Mekang dilansir Kompas, Minggu 11 Agustus 2024. Sementara itu, Waketum Partai Golkar Dito Aryo Tejo meminta publik untuk sabar menunggu pengumuman resmi tentang kabar pengunduran diri Air Langga. Kita tunggu ya resminya, ungkap Dito, Minggu 11 Agustus 2024, Dito pun tak menjawab secara jelas soal kepastian mundur tidaknya Air Langga dari kursi Ketum Golkar ini. Namun, Dito menegaskan banyaknya tantangan ke depan yang makin kompleks. Karena itu, Air Langga mungkin saja perlu lebih berfokus mengurus pemerintahan, mengingat statusnya sebagai menko perekonomian. Selain itu, menurut Dito, tantangan ke depan terkait ekonomi nasional dan ekonomi global akan semakin banyak. Ketum Golkar Air Langga Hartarto dinilai menjadi penyebab munculnya wacana musyawarah luar biasa munaslop Partai Golkar. Air Langga dituding bermanuver dengan melobi sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah DIP di Golkar dan Organisasi Kemasyarakatan Ormas Partai Golkar, agar mendapat dukungan sebagai ketua umum periode berikutnya. Manuver tersebut diduga dilakukan Air Langga sejak Juni, menurut anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisham. Manuver Air Langga itulah membuat iklim di internal Partai Golkar menjadi memanas menjelang musyawarah nasional munas. AHA Air Langga Hartarto yang menggalang DIP di DIP di Golkar lebih awal sejak Juni yang lalu, sehingga membuat suasana menjadi menghangat kalau ada calon-calon lain ikut menggalang munaslop. Ini dampak AHA yang memulai, kata Ridwan, Jumat 9 Agustus 2024. Ridwan menjelaskan DIP di Partai Golkar, termasuk Ormas milik Partai Golkar, dilarang menyampaikan pernyataan dukungan kepada siapapun sebelum ada kepastian jadwal munas dari hasil rapat pimpinan nasional. Oleh karena itu, tindakan manuver Air Langga yang melobi DIP di DIP di dan Ormas Partai Golkar dianggap tidak tepat, karena mencuri star sebelum munas digelar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.